Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama channel Sordel Tumpul. Di video kali ini saya kedatangan laptop Asus, Asus tipe A455L. Kendala dari laptop ini tidak hidup sama sekali alias mati total. Lampu power, lampu charging tidak nyala. Nah, karena kondisi laptop ini mati total dan yang punya membawa chargernya, saya coba dulu mengukur voltase chargernya ya. Apakah normal voltasenya? Voltase dari charger ini normal, 19V. Berarti tidak ada kendala ya di chargernya. Kita coba colokkan saja ke laptopnya. Lampu power, lampu charging gelap semuanya ini ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Coba saya tekan-tekan powernya. Tidak ada respon sama sekali. Lampu charging, lampu power mati. Jadi laptop ini benar-benar mati total ya. Langsung saja saya bongkar laptopnya. Saya cek permasalahannya ada di mana. Ikuti saja videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Ya, laptopnya sudah terbuka. Saya ukur kembali adaptornya untuk memastikan. Ya, bagus. Pertama-tama kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu tegangan masuk ya. Tegangan masuk 19V-nya. Apakah ada atau tidak. Nah, di sini menunjukkan 19V masuk ya. Lewat port adaptor. Coba kita ukur di area IC charging. Nah, di sini juga ada. Di sini juga ada. Masuk 19V-nya yang lain. Tegangan 19V live ya. Dari adaptor menuju mainboard. Dan di titik-titik pengukuran 19V-nya itu ada. Jadi, untuk jalur 19V-nya atau konsumsi awal tegangan masuk 19V-nya itu bagus. Tidak ada masalah. Berarti jalur 19V-nya aman. Tidak drop atau tidak koslet. Untuk sementara, saya memponis IC charging ini yang bermasalah. Tapi, untuk lebih meyakinkan, saya akan ukur kembali di bagian-bagian yang lain. Terutama di bagian titik kapasitor. Di bagian tegangan kecil. Tegangan 3V dan 5V. Apakah terjadi short atau koslet? Saya akan ukur kembali di bagian belakang motherboard-nya. Saya akan coba lepaskan Wi-Fi-nya. Terkadang, Wi-Fi-nya itu short-nya. Short jadi koslet Wi-Fi-nya. Terkadang, saya sering menemukan gara-gara Wi-Fi card short, laptop tidak dapat hidup. Saya akan coba. Dan ternyata hasilnya sama ya. Tidak hidup juga. Jadi, kerusakan bukan pada Wi-Fi card. Saya lanjut lagi pengukuran di bagian titik-titik kapasitor. Tegangan kecil. Apakah ada yang short atau koslet? Setelah saya ukur, ternyata tidak ada yang short. Di area-area tegangan 5V dan 3V. Tidak ada yang koslet. Dan saya memponis IC charging ini yang rusak ya. IC ini seri Becky 735. Nomor IC-nya. Saya akan coba ganti IC ini. Mudah-mudahan hasilnya joss ya. Saya copot dulu IC-nya. Ya, IC sudah terlepas. Sudah tercopot. Saya ambil penggantinya dulu. Nah, ini sudah saya siapkan penggantinya. IC charging Becky 735. Pada laptop seri ini, sering kalau terjadi kasus seperti yang saya alami, seperti ini. Lampu power tidak nyala. Lampu charging tidak nyala. Pastikan dulu jalur 19V-nya itu ada. Di titik-titik 19V-nya ada. Jika tegangan 19V-nya sudah hadir, kemungkinan kerusakan ada pada IC ini. IC charging. Kebanyakan untuk tipe laptop Asus A455L atau X455L series ya. Kerusakan pada IC charging-nya. Baik, saya langsung pasang saja IC-nya. Nanti kita lihat hasilnya. Apakah berhasil ya? Saya pisahkan dulu. Ini saya pindahkan dulu IC yang mati yang tadi ya. Saya bersihkan dulu mainboard-nya. Ya, pemasangan sudah selesai ya. Saya coba tes hasilnya. Mudah-mudahan josh. Saya colokan adaptornya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mantap. Nyala teman-teman. Mempesona. Dan kipas sudah berputar. Menandakan sistem kerja atau sistem tegangan pada motherboard ini sudah berfungsi normal. Setelah penggantian IC ini, saya akan memanaskan kembali IC yang baru ini ya. Menyordel ulang agar lebih josh timah-timah solder-nya. Saya pasang kembali Wifi card-nya. Lanjut, kita tes pasang mainboard-nya. Apakah hasilnya bisa tampil bagus, normal, tidak ada masalah lain. Ya, sudah saya pasang mainboard-nya dan harddisk-nya. Saya coba colokan adaptor-nya. Ya, lampu sudah on ya. Lampu charging dan lampu power sudah nyala. Kita tunggu apakah bisa tampil. Kok tidak tampil ya? Wah, iya. Saya lupa kabel LVDS LCD-nya belum terpasang. Saya pasang dulu kabelnya. Ya, kabelnya sudah terpasang ya. Saya coba lagi nyalakan. Saya colok lagi adaptor-nya. Ya, lampu charging sudah nyala. Saya coba on-kan. Apakah tampil? Josh. Mempesona. Sudah tampil, normal. Perbaikan laptop kali ini kerusakan ada pada IC BQ735. IC charging ya. Baik, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.